Langsung dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang Laga pembuka dari Glumbe Bejojah Merah Piala Gubernur Jatim 2020 Ini adalah starting eleven yang dimainkan oleh Sergio Varias Langsung memanaskan mesin Sepertinya kita melihat sejumlah nama baru sudah langsung dimainkan Mota Dutra Sementara nama-nama lain yang masih dipertahankan Kita saksikan juga bagaimana starting line up Yang digunakan oleh Coach Neil Maizar dengan formasi 4-3-3 Ada nama penjaga gawang baru Reki Rahayu yang kali ini akan menjadi pilar tentunya Di bawah Pistar Gawang Kemudian Eki Tovik, sang kapten, masih dipertahankan tentunya Mereka di Bejojah Merah Piala Gubernur Jawa Timur 2020 Dengan langkah yang pasti Dan kita akan saksikan bagaimana kickoff Bawang pertama sudah dimulai Saya skor Henry Marco Mota, Marco Simic Sampai pas sudah dilakukan Kembali diarahkan ke dalam kota Oh, mengenai tiang Masih ada momen, Marco Simic Yang dia ke depan untuk melakukan overleting Memberikan bantuan pada Rico Simanjunta Satu-dua yang brilian Marco Mota kali ini melakukan crossing Bolanya masih melambung meninggalkan area terbaik Iya, ini menarik ya Kita lihat bagaimana Lari melewati satu pemain Pergerakan yang sangat baik dari Marco Mota Umpan lambung ke dalam kotak penalti Simic memantulkan bola Dan kesempatan Shooting langsung Berbahaya sekali Kita saksikan bagaimana penjelamatan yang begitu kebilang Dari Reki Rahayu Iya, kita lihat bagaimana serangan ini Dia awali pergerakan dari sisi kanan Dari seorang Marco Mota Kemudian dia mengirimkan umpan Kepada seorang Marco Simic Di Jakarta Rico kali ini mencoba menyuplai bola Balik kita saksikan Masih ada Rico di sana Angkat bola ke dalam Kotak penalti dan Marco Simic Go! 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 Iya, Marco Simic belum berubah Marco Simic yang musim lalu Mencetak 28 gol Bagi pesija Dan kali ini Bagi pesija Dia menjadi Dengan pergerakan Rafinha Kita lihat ya Iya, mencoba untuk mengontrol Bola 1-2 dengan sangat baik Dan Video Tidak off, Riyando, Adioso. Oh, offside sepertinya, kita lihat. Ini pergerakan-pergerakan yang sangat mahal. Ya, ini memang jelas sekali ya. Betul. Adioso tadi dalam posisi yang offside. Tapi juga naluri dia mencari posisi ini sangat luar biasa. Rico kali ini mencoba untuk bermain 1-2 sepertinya dan berhasil. Botan coba melepaskan upad silang dan sebuah heading. Nopri Setiawan mengenalkan kumpulan Persija Jakarta Adas Persela Labongan. Dan dua gol lahir dari kepala, Marco Simic dan Nopri Setiawan. Dan lagi-lagi, harus dicatat, yang menjadi kreator adalah Marco Mota. Di gol pertama dia menjadi kreatensis, kemudian kali ini dia memberikan asis. Tentunya sudah mungkin melihat sebuah secertai haram suksesor dia yang paling mantap. Ada bantuan dari Eki Toviks. Tidaknya ada empat pemain Persela dekat kotak penalti. Cross sirimkan ke dalam dan ada heading. Yang mahal sekali tadi. Sonsuke Nakamura datang dari sisi sebelah kanan pertama Persija. Dia lepaskan umpat labung dan heading. Kecepatan majadah dan goal. Ya, ini yang saya katakan ya. Peran Rafinha akan sangat penting bagi Persela. Kita sudah lihat bagaimana free roll yang diterapkan. Di awalnya juga dari pergerakan dia, membuahkan sebuah goal. Yang sangat krusial. Karena datangnya menjelang bapak pertama usai. Sehingga ini memberikan juga... Saat itu Persija juga juara di peranan pramusim. Dan tentunya juga di musim yang sama juara Liga 1. Ya, kick off jalannya bapak kedua. Sudah kembali dimulai. Masih berputar-putar di area permainan dari Persija. Dan datang lagi serangan. Kali ini Grian Gabriel berikan bola ke tengah. Bagal tadi dadang untuk mengejar dan menjangkau bola dari sergapan. Andri Tani dalam permainan. True pass yang cantik dalam kotak penalti saat ini. No free. Ketengah lapangan. Riko Siba Juntok. Peluang tadi. Peluang. Penalti nampaknya. Penalti. Penalti. Sepertinya. Mampu di... Ya, seperti ada dua keeper ya, Stuart. Ya, sama-sama melakukan pergantian. Namun situasinya saat ini. Dia akan menjadi Al Gojo menghadapi Reki Rahayu. Marco Cimi! Persija Jakarta. Mencoba untuk meninggalkan perselan Lamongan. Dengan selisih dua gol saat ini. Ya, kita lihat bagaimana dia memilih ke pojok kanan gawang Reki Rahayu. Tidak terlalu keras. Tapi play scene seperti ini. Sulit sekali bagi keeper manapun untuk menahan. Sebuah pesan yang sangat serius. Bahwa Marco Cimi. Lagi play kepada rekan-rekan ya. Kita lihat ada lima pemain persela dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Andri Tani. Bola langsung dikiripkan ke depan. Oh, tidak terkawal. Lepas saat ini kita saja. Riko! Sudah satu lawan satu. Penyelamatan yang luar. Persija di sini. Cukup terbuka. Pertahanan dari Persela dan Marco Cimi. Kita lihat mengontrol bola Cimi! Hat-trick dari Sang Predator memastikan Persija untuk mengungguli persela lambungan dengan skor 4-1. Iya. Tiga gol. Hat-trick. Tiga gol diciptakan oleh Marco Cimi. Enam gol total yang disarankan oleh Marco Cimi. Panjang sejarah dia ke... Tiga gol diciptakan oleh Marco Cimi.